Surat 2, 274 Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan maka mereka mendapat pahala di sisi Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati kalau hati kita galau semua galau maka saya teliti saya membaca ada seorang ilmuwan meneliti penyakit manusia 80% itu di jiwa 20% si jasa apa 80% itu? eh suami, istriku, suami mana-mana? ya soalnya enggak? benar enggak? benar enggak? kita baru membaca lagi ya? saya lagi cek seorang orang iya kan datang-tang saya bilang ada orang mau tebak juga itu mau usah ambil hartanya berapa cek? saya bilang pojok-pojujuh juta minta dia oh mana saya? kamu minta cek cek saya bilang orang yang ayah kambing artanya saya bilang orang di dunia ini banyak makan harta riba bingung dia lo pikir saya lebih extreme dari orang yang kata ke riba riba itu ibu punya latar dari dengan halal dengan keringat tapi ibu dititip lebih tapi ditipan itu itu yang ditipan Tuhan ibu jatuh satu hari 100 ribu oke untuk makan tapi Tuhan ditip 150 50-nya siapa? ada online ibu makan juga makan ke riba maka Allah menghalalkan sedekah mengharamkan riba lain biasanya dia ngomong orang riba ngomong bank kak lah bank itu bisa kata halal baik halal berriba ketika bank itu tidak mengikuti cara baik buku riba tapi ada orang berbuah amalan ada orang mencari duit TNS macam-macam dia makan riba artah Allah kenapa? karena di harta mau ada hak tapi ini tidak kopas tapi saya gak mau keluar tanggung kalau keluar di buku-buku buahnya di TPI di binasional sekalian untuk talong ngomong-ngomong habis lu ngomong riba sekalian kecil lu juga makan riba lu drama drama makan dari titipan Tuhan jatahmu berapa makan pencerama 100 ribu cukup untuk keluar cukup kalau dia 500 ribu bagus punya siapa punya Tuhan lu makan juga dengan keluar kau beli mobil kau makan riba begitu aja dasar mana dari itu itu 10 tahun yang lalu eh 14 tahun lalu pertobakan saya makan dua jifat makanya meski terus jadi ustad ya meski terus masa ustad ketenang Tuhan butuh sepanjang seperti itu ya saya saya mau bikin saya kaya menikmati kaya hati dan kaya madari bagaimana caranya ada caranya jadi salah satu sedekat itu ngilangkan rasa khawatir bersedih hati kalau ibu galau dan lain tapi jangan waktu ibu pusing minum minum obat ada orang kalau pusing minum obat kalau kalau bisa apa kalau bisa jangan waktu pusing waktu kusut waktu minum obat sedekat sedekat baik lapang maupun sepit biar galau ini kalau galau tidak galau saya mau mencoba mencoba sedekat seperti yang dilakukan Nabi Muhammad detik menit bahkan Nabi Muhammad cara bersedekanya seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa apa sedekat Nabi Isa sedekatmu sehumul hidupku kabar hidup dari sejak dia lalu tidur sampai tidur lagi yuk kalau Muhammad lebih dari sedekatnya tidak ada bisa dengarkan maka hak dia diberikan kembang miskin makin hebat Rasulullah kita belum kita masih ada harta masih bisa makan masih bisa minum nah masih sisa-sisa nya kita masih pentingan seperti itu kamu jangan tanding Aji Harim ya Aji Harim itu kecil sedekatnya saya kalau Lombong Kusten dapat satu yang kecil Aji Harim itu dia bilang sedekatnya bukan itu sedekat itu bukan 2,5% ya sedekat itu per persen Aji Harim itu kalau uangnya 100 miliar 10% berapa kalau punya uang 10 miliar 1M kalau dia punya uang 150 miliar berapa 15 setiap penghasilan setiap berpura makanya orang kaya ketemu saya habis tapi bukannya habis gak terhitung orang kaya macam-macam macam-macam kaya cuma materi batinnya ngapain galau terus jadi salah satu sedekat istimewanya menopati galau ternyata penyakit penelitian seorang dokter 80% penyakit jiwa nah jiwa ini ke fisik nanti kita bedah kenapa Rasulullah mengajukan serga tarik lagi surat 2 271 sedekat itu obat galau tapi juga sedekat itu dilakukan kesalahan jauhnya jika kamu menampakkan sedekatmu maka itu adalah baik sekali kalau kamu sedekat baik sekali berarti siar ngajak orang ya ngajak orang baik sekali terus dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu lebih baik dengan baik sekali lebih baik dengan baik sekali kalau baik lawannya apa Hai baik lawannya baik itu lebih tingginya lebih baik-baiknya nah itu ketiga baik diatasnya baik lebih baik lebih baik jadi ibu kalau sedekah itu baik-baik ibu sembunyikan lebih baik tapi ketika ibu mengajak orang lain untuk bersedekah seperti baik sekali ya kan ibu aja seperti itu jadi ibu dapat luar baik lebih baik baik sekali ya selama orang itu berset ibu ajak bersedekah selama orang itu melakukan sedekah ibu dapat juga ibu berbuat juga ibu dapat juga maka dosa-dosa terus ibu suatu saat gak punya untuk segain tapi ada orang yang ibu suruh tetap sedekah ibu dapat karena baik baik sekali-baik sekali nah untuk sampai baik sekali kita berada lebih baik nah dari sembunyi sembunyi itu di melakukan dari luar waktu malam mulai masuk ke hati ya Bagaimana mau ngecaknya baik sekali biar 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 di hati tadi hancur karena sedekah ibu baru ibu akan jangan mentok di sumansur Hai sumansur saya secara sedekah bukan lain tapi saya bisa patah kedua yang dengan dia akhirnya enggak keluar lagi biar semua sedekah ya kan habis sedekah di mohon dirikan rumah habis kan apa bis-bis padahal ustaz sedekah dia udah hilang ya seperti itu nah jadi sedekah di kerja jika kamu menampakan sedekahmu maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan jadi kak sedekah itu keistimewanya ngapus kesalahan Hai jadi otak kita sedekah 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 apa kesalahan 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 enak sekali enak sekali maka Rasulullah mengapa sedekahnya setiap abis subuh salah satunya menghapus kesalahan istimewanya sedekah seperti itu apalagi surat 2 245 surat 2 albatro 245 siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman kenapa Allah mengatakan sebuah pinjaman kepada Allah siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik menakahkan hartanya di dan Allah maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak jadi lipat ganda Allah itu kalau kamu sedekah tidak akan miskin maka kalau hari ini kamu bersedekah miskin nah aku enggak ada pemasaran konteks sedekah kalian tapi Allah mengatakan ketika kamu bersedekah menakahkan itu lipat ganda gue ini enggak usah baca sedekah bikin dosa aja lipat ganda kepada Tuhan saya bikin dosa nih lu keluar duit saya di ATM ini takut saja namanya isi kebutuhan keluar tuh tapi saya enggak lelah karena duit itu di Tuhan apa Tuhan bilang jangan setiap keluar 6 juta baik 7 juta itu Tuhan lakukan maka hal ini saya malat doa bukan karena sombong saya lebih suka doa ke orang lain contoh gini Bu anak saya kepikiran beli motor motor sudah ada ngeluarkan beli itu buat saya berhati karena diri saya mobil saya dan ATM saya itu punya Allah saya sudah datang setiap keluar dari dari saya setiap bulan cuma 20% dari asal semuanya saya lakukan kalau uang saya di ATM itu 100 juta berarti 20 juta setiap bulan tapi gak sampai situlah butuh kehidupan 4 juta jadi isi saya itu uang tak sudah nah tapi di antara bulan itu ada pengeluaran yang terpaksa yang harus dikeluarkan oleh hawa nafsu anak keluarga saya yang terpaksa yang keluarga saya tapi saya sedih karena itu bukan Tuhan apa Tuhan lipat gandakan karena yang dilipat gandakan bukan yang saya ambil 20% tapi Allah lipat gandakan yang apa yang punya tuh iya lah kalau bukan Tuhan lah yang dilipat gandakan nah ketika ibu bersedekat Allah lipatkan yang dilipat gandakan yang punya ibu ibu apa yang dikeluarkan yang yang dikeluarkan kalau ibu makan itu jadi angin pulsa jadi ini itu balik ke kotoran itu yang ibu makan yang dilipat gandakan yang ibu keluarkan kalau ibu keluarkan 2,5% ya 2,5% itu lah dilipat gandakan iya iya ya kalau kamu keluarkan 2,5% itu tahu ya 2,5% itu lah lipatkan setahun kan itu sederhana jadi kalau kamu menampilkan harta dan Allah Allah lipat gandakan lipat gandakan lipat gandakan yang mana surat 2,291 jadi orang Islam ini paling miskin kenapa selekannya 20%, 2,5% setahun lipat gandanya juga setahun 2,5% kali lipat 10 itu lah Bismillahirrahmanirrahim perupamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dari 1 butir itu tumbuh 7 bulir 7 butir 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji jadi 7 lah 700 dari 2,5% setahun sekali dikali 7 dikali 100 itu lah itu lah yang makan kalau ngelompas pas-pasan betongnya itu ya lah karena yang dilipat gandakan yang dikeluarkan untuk Allah apa yang kamu simpan ya dikeluarkan kalau ibu tiap bulan tiap bulan ngeluarkan 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 sedekah ya tiap bulan dilipat-gandakan kok gak lipat-lipat ya dikatakan poin yang mana dalam sedekah ada rasa kuatir hilangnya menghapuskan dosa ada tiga tanya oh korang belum lipat ganda iya belum dosa masih ada kesalahanmu masih ada orang yang lipat ganda itu dosanya sudah tidak ada Tuhan kalau melipatkan ganda membagikan rezeki yang luar biasa itu gini ini contoh rezeki Tuhan yang berkah Allah berikan mobil ke oleh kita bukan mobilnya saja keritinya minyaknya pegangnya kayak gitu Tuhan itu cara Tuhan kalau ibu dibeli mobil bengkelnya cair sendiri keritinya cair sendiri isi minyaknya itu bukan dari Tuhan itu hawa nafsu keinginan lo Tuhan kalau beli rezeki yang diberkahi diri lo oleh Tuhan mobil minyaknya nukar bengkelnya plus keritinya tak bisa dia pegawai gantinya 10 juta saya contoh keritinya 4 juta terus makan berapa nos-nos dan hari ini saya tidak ada kerjaan makan tidur mobil saya tidak ada diri minyak jalan mana orang mau kerjaan saya apa tidur makan tidur itu saja tapi kalau ada panggilan dakwah saya itu saya langsung ada orang datang dakwah ngaji saya akuin kenapa saya bukan mengaget dia tapi itu panggilan Allah karena saya tidak jual 47 ayat 7 itu bagai bintang surullah yang surukum wa yusat bin akdamaku berniat bismillah rahmat rahim ya ayuhal ladina amanu intang surullah yang surukum wa yusat bin akdamaku hai orang-orang yang beriman jika kamu menolong Allah menolong Allah niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu nah kalau kita menolong Allah Allah menolong kita dan meneguhkan statusmu sebagai isi ya alaih suami kita kenapa diteguhkan oleh Allah nah apa yang menolong Allah Allah tidak mampu ngantar kena si bongkus ke rumah gubuk karena sudah diambil amanahnya oleh oleh manusia ada orang ya Allah berikan aku ya Allah di rumah gubuk itu aku bermakan ya Allah muncet loh cek 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 ini ibu sepah kok itu namanya nolong Allah ya itu baru sebulan sebulan iya 3 lagi nambah lagi sebulan neser lagi biar nampak ditekukan kedudukannya nah ini namanya nolong Allah karena Allah tidak terus ke bumi bro Tuhan aku bagianmu aku yang tiapkan itu jika kamu nolong Allah makanya kalau nolong Allah Allah Tuhan tahu seperti ini cowok dipondokin pesantrenya aku sudah banyak baca ada murid yatim pagi miskin tidak semukali ya benar ya aduh ya santrenya mantu berasal di mana berasal di mana camil itu ya ya itu punya sahwai punya hati dari mana sesumata selatan podo ini sakti tidak pandang bulu lapang menampakan sempit menampakan surat 65 ayat 7 ini enggak lapang lo seleka sempit lo beli sama aja maka yang lapang waktu lapang yang sempit enggak kasih gawin lapang sempit selalu enggak lapang sempit harus benar gajah hendalah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya kemampuan sesuai kemampuan terus dan orang yang disempitkan rezekinya hendalah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak menginggurkan beban kepada seorang melekan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan jadi yang lapang sesuai kelapangan yang sempit sesuai Allah berikan kesempitan itu tetap dia memberi asalnya sama dengan lapang maaf saya 14 tahun jadi guru honor per jam 500 pihak muka pelajar agama sekali saya kenal Al-Quran 2008 saya sudah praktek jadi guru honor jadi gaji saya itu perkiraan baik Rp100.000 sebulan saya tahu di MTS ketika itu karena saya mengenal Al-Quran konteks seringan saya praktekkan saya panggil anak SD anak MTS nah di di kelas kelas anak yatim ada ada tiga jadi tiga kelas itu cuma uang sepuluh apa yang melakukan setiap jadwal ku ngajak itu seribu seribu jadi uang sepuluh sepuluh ribu kalau aku ngajaknya seminggu tiga kali berarti sepuluh kali tiga ya kan sepuluh kali tiga bu tiga puluh jadi aku lakukan itu berbulan-bulan ternyata apa guru MTS honor terus pas kok ikulah istri yang sedekah kalau saya enggak bisa bersedekah waktu itu saya punya motor dari gandus itu dari gandus jendak saming opat ya Allah aku pengen berbuat baik aku enggak bisa sedekah pulang sekolah ada anak yang usi dua itu dari jembatan mau ke ini jalan kaki anak SD itu ini saya selalu berdoa untuk berbuat baik itu kalau ibu kan bersedekah karena memuang atau berbuat baik saya berbuat baik itu berdoa yang Tuhan berikan aku ingin berbuat baik hari ini karena aku enggak mau bersedekah hari ini di sekolah jadi pulang dari sekolah jam 12 kebenaran anak SD jalan kaki dari nyebatan musim musim dua itu saya mucing pakai motor saya sampai dari situ makasih Pak dia 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 beri sampai jumpa Terima kasih.